Konvoi besar truk militer, tank dan artileri Rusia dilaporkan bergerak meninggalkan wilayah Donbass Timur menuju ke wilayah selatan. Pergerakan kekuatan ini diperkirakan untuk menghadapi serangan balasan yang akan dilakukan Ukraina. Kementerian Pertahanan Inggris dalam pembaruan intelijennya mengatakan perang akan memasuki fase baru. Pertempuran terberat akan bergeser ke garis depan sepanjang sekitar 350 km yang membentang ke barat daya dari Yaporizia ke Kersen, wilayah yang sejajar dengan sungai di Nippor. Kelompok batalion taktis juga telah dikerahkan ke Crimea untuk mendukung pasukan Rusia di Kersen. Pada saat yang sama Ukraina telah berfokus pada penargetan jembatan, depot amunisi dan jalur kereta api di wilayah selatan. Yang paling diincar Ukraina adalah jalur kereta api yang menghubungkan Kersen ke Crimea. Kerusakan di jalur ini akan sangat mengganggu kemampuan Rusia untuk memasuk pasukannya. Sebelum ini pasukan Rusia dan Ukraina telah bertempur di wilayah Donbass Timur. Wilayah ini telah mengalami pertempuran selama bertahun-tahun antara separatis pro-Rusia dengan pasukan Ukraina di sepanjang garis Demakarsis sepanjang 500 km. Sebagian wilayah tersebut telah berada di bawah kendali separatis sejak tahun 2014, tetapi kini Rusia bertujuan untuk mengambil seluruh wilayah. Wilayah selatan Ukraina sendiri telah direbut sejak Rusia menginvasi pada akhir Februari. Wilayah Kersen dengan cepat jatuh di bawah kendali Rusia, sementara kota pelabuhan Mariupol bertahan selama berbulan-bulan sebelum akhirnya menyerah. Dalam beberapa pekan terakhir telah ada pembicaraan tentang serangan balasan dari Ukraina di wilayah Kersen. Tetapi pasukan Kiev masih menunggu lebih banyak bantuan persenjataan dari Barat. Selain itu ribuan pasukan mereka juga tengah dilatih di Inggris. Amerika Serikat sendiri dilaporkan juga sedang mempersiapkan paket bantuan keamanan baru senilai 1 miliar dolar Amerika atau hampir 15 triliun rupiah untuk Ukraina. Bantuan akan mencakup amunisi untuk senjata jarak jauh dan kendaraan transportasi medis lapis baja. Paket itu akan menjadi salah satu yang terbesar sejauh ini dan diperkirakan akan diumumkan pada Senin. Sejauh ini Amerika telah memberikan bantuan ke Ukraina sekitar 8,8 miliar dolar Amerika atau sekitar 131 triliun rupiah sejak invasi Rusia pada 24 Februari. Serangan terhadap sejumlah wilayah di timur Ukraina memang masih terjadi tetapi dengan intensitas yang tidak terlalu tinggi. Bahkan di Slovyang serangan terakhir terjadi pada 30 Juli. Situasi yang relatif tenang dalam beberapa hari terakhir kemungkinan terkait dengan penarikan pasukan di wilayah ini untuk memperkuat daerah selatan. Institut for the Study of War yakin rencana baru Rusia untuk mempertahankan Kersen harus dilakukan dengan mengorbankan upaya untuk merebut Slovyang. Namun Ukraina tetap memperkuat posisi mereka di sekitar kota di wilayah Donetsk itu. Ukraina yakin jeda saat ini bisa menjadi awal dari serangan baru. Kolonel Yuri Bereza, Kepala Resimen Garja Nasional Ukraina tidak percaya jeda serangan di Slovyang karena Rusia bergerak ke selatan. Menurut Bereza, kondisi berlumpur setelah cuaca hujan baru-baru ini menjadi penyebab kenapa serangan Rusia jeda. Dia yakin dalam 2 atau 3 hari mendatang ketika tanah sudah mengering, Rusia akan melanjutkan serangannya. Pernyataan Bereza juga didukung dengan fakta bahwa pasukan Rusia juga kembali menyerang Bahmut di wilayah Donetsk. Kiv mengatakan pasukan Rusia menyerang wilayah tersebut dengan ganas. Perkembangan mengkhawatirkan terjadi di pembangkit listrik tenaga nuklir di Yapo, Rusia yang mendapat serangan roket. Baik Ukraina maupun Rusia saling menuduh tentang siapa yang melakukannya. Moskow mengatakan Ukraina menyerang fasilitas tersebut dengan roket bantuan Amerika. Sebaliknya Ukraina menuduh Rusia dibalik serangan sebagai bagian dari provokasi. Pembangkit listrik tersebut saat ini berada di bawah kendali Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan serangan mengakibatkan kapasitas pembangkit satu unit telah berkurang dan pasukan listrik ke unit lainnya terputus. Menurut Rusia beruntung roket tidak mengenai fasilitas minyak dan bahan bakar serta pabrik oksigen di dekatnya hingga tidak memunculkan kebakaran hebat. Kekhawatiran telah berkembang terkait risiko kecelakaan nuklir. Pasukan Rusia dituduh menggunakan kawasan tersebut untuk denteng pertahanan. Pembangkit listrik tenaga nuklir itu sendiri direbut Rusia pada awal Maret 2022. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jatapa.com dan www.flatzona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, Foleleken Eagle, Fight Like a Falcon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!